Intro Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudai, Jemaat Simpatisan GKI Karangsaro Jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum menembaca, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa Ya Bapak, kami berdoa, kami akan memulai pembacaan firmanmu Bimbinglah dalam pembacaan ini, semoga dapat menyampaikan firman-firman Dan orang-orang yang mendengarkan firman ini dapat berguna untuk mereka, amin Dema malam ini adalah Ayam atau Telur Firman Tuhan terampil dari Amos Pasal 3 Ayat 1-6 Ayat 14 Dengarlah firman ini Yang diucapkan Tuhan tentangmu, kamu, baik orang Israel Tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir Bunyinya Hanya kamu yang kukenal Dari segala kaum di muka bumi Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji Menghaukkah mereka seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa Jatuhkan seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya Membingkaskah perangkap dari tanah Jika tidak ditangkapnya sesuatu Adakah sangka kalah ditiup di suatu kota Dan orang-orang tidak gemetar Adakah terjadi malapetaka di suatu kota Dan Tuhan tidak melakukannya Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu Tanpa menyatakan keputusannya Kepada hamba-hambanya para nabi Singa telah mengaum Siapakah yang tidak takut Tuhan Allah telah berfirman Siapakah yang tidak bernubuat Siarkanlah di dalam puri dan asyur Dan di dalam puri dan di tanah mesir Serta katakan Berkumpulah di gunung-gunung dekat Samaria Dan pandanglah kekacauan besar Yang ada di tengah-tengahnya Dan pemesaran yang ada di kota itu Mereka tidak tahu berbuat jujur Demikianlah firman Tuhan Mereka itu menimbun kekerasan Dan aniaya di dalam purinya Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Musuk akan datang di sekeliling negeri Kekuatanmu akan ditenggalkannya daripadamu Dan purimu akan dijarahi Beginilah firman Tuhan Seperti seorang gembala Melepaskan dari mulut singa Dua tulang petis atau potongan telinga Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria Akan dilepaskan seperti sebagian dari katil Seperti sepenggal dari kaki balai-balai Dengarlah dan peringatkanlah Kaum keturunan Yaakub Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam Bahwa pada waktu aku menghukum Israel Karena perbuatan-perbuatan yang jahat Aku akan melakukan hukuman kepada Mesbah-mesbah Betel Sehingga tandu-tandu mesbah itu Dipatahkan dan jatuh ke tanah Aku akan merobohkan balai musim dingin Beserta balai musim panas Hancurlah rumah-rumah gading Dan habislah rumah-rumah gedang Demikianlah firman Tuhan Dengarlah firman ini Hai lembu-lembu basan Yang ada di gunung Samaria Yang memeras orang lemah Yang menginjak orang miskin Yang mengatakan kepada tuan-tuanmu Bawalah kemari Supaya kita minum-minum Tuhan Allah telah bersumpah Demi kekudusannya Sesungguhnya akan datang Masanya bagimu Bahwa kamu diangkat Dengan kait Dan yang tertinggal Di antara kamu Dengan kayu ikan Kamu akan keluar Melalui belahan tembok Masing-masing lurus ke depan Dan kamu akan diseret Ke arah Hermon Demikianlah firman Tuhan Datanglah ke Betel Dan lakukan perbuatan jahat Ke Gilgal Dan perhebatlah Perbuatan jahat Bawalah korban sembelianmu Pada waktu pagi Dan persembahan persepuluhanmu Pada hari yang ketiga Bakarlah korban syukur Dari roti yang beragi Dan maklumkanlah Persembahan-persembahan Sukarela siarkanlah itu Sebab bukankah Demikian kau Musukai Hai orang Israel Demikianlah firman Tuhan Allah Sekalipun aku ini Telah memberi Kepadamu gigi Yang tidak disentuh Makanan di segala kotamu Dan kekurangan roti Di segala tempat Kediamanmu Namun Kamu tidak Berbalik kepadaku Demikianlah firman Tuhan Aku pun telah Menahan hujan Daripadamu Ketika Tiga bulan lagi Sebelum panen Aku menurunkan hujan Ke atas Kota yang satu Dan tidak menurunkan Hujan ke atas Kota yang lain Ladang yang satu Kehujanan Dan ladang yang Tidak kena hujan Menjadi kering Penduduk Penduduk dua Tiga kota Pergi Terhuyung Huyung Ke satu kota Untuk minum air Tetapi Mereka tidak Menjadi puas Namun Kamu tidak Berbalik kepadaku Demikianlah firman Tuhan Aku telah Memukul kamu Dengan lama Dan penyakit gandum Aku telah Melayunkan Taman-tamanmu Dan kebun-kebun Anggurmu Pohon-pohon arah Dan pohon-pohon Zaitunmu Dimakan habis Oleh belalang Namun Kamu tidak Berbalik kepadaku Demikianlah firman Tuhan Aku telah Melepas penyakit Sampar Ke antaramu Seperti Kepada orang Mesir Aku telah Membunuh Teturunanmu Dan Dengan pedang Pada waktu Kudamu Dijarah Aku telah Membuat Bau busuk Perkemahanmu Tercium Oleh hidungmu Namun Kamu tidak Berbalik Kepadaku Demikianlah firman Tuhan Aku telah Menjungkir Balikan Kota-kota Di antara Kamu Seperti Allah Menjungkir Balikan Sodom Dan Gomorrah Sehingga Kamu menjadi Seperti Puntung Yang ditarik Dari kebakaran Namun Kamu tidak Berbalik Kepadaku Demikianlah Firman Tuhan Sebab itu Demikianlah Akanku Lakukan Kepadamu Hai Israel Oleh Karena Aku Akan Melakukan Yang demikian Kepadamu Maka Bersiaplah Untuk Bertemu Dengan Allahmu Hai Israel Sebab Sungguhnya Dunia Yang membentuk Gunung-gunung Dan menciptakan Angin Yang memberitahukan Kepada manusia Apa yang Dipikirannya Yang membuat Fajar Dan kegelapan Dan yang Berjejak Di atas Bukit-bukit Bumi Tuhan Alah Semesta Alam Itulah Namanya Dengarlah Perkataan Ini Yang Kuucapkan Tentang Kamu Sebagai Ratapan Baik Kaum Israel Telah Rebah Tidak Akan Bangkit Bangkit Lagi Anak Dara Israel Terkapar Di atas Tanahnya Dan Tidak Ada Yang Membangkit Kanya Sebab Beginilah Bermantuan Allah Kepada Kaum Israel Kota Yang Maju Berperang Dengan Seribu Orang Daripadanya Akan Tersisa Seratus Orang Dan Yang Maju Berperang Dengan Seratus Orang Daripadanya Akan Tersisa Sepuluh Orang Sebab Beginilah Firman Tuhan Kepada Kaum Israel Betel Carilah 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 Maka Kamu Akan Hidup Jangan Kamu Mencari Betel Jangan Pergi Ke Gilgal Dan Jangan Menyebrang Ke Bersheba Sebab Gilgal Pasti Masuk Kedalam Pembuangan Dan Betel Akan Lenyap Carilah Tuhan Maka Kamu Akan Hidup Supaya Jangan Ia Memasuki Keturunan Yusuf Bagai Api Yang Memakannya Habis Dengan Tidak Ada Yang Memadamkan Bagi Betel Baik Kamu Yang Mengubah Keadilan Jadi Ipuh Yang Mengempaskan Kebenaran Ketanah Dan Yang Telah Membuat Bintang Kartika Dan Bintang Belantik Yang Mengubah Kekelaman Jadi Pagi Dan Membuat Siang Gelap Seperti Malam Yang Memanggil Air Laut Dan Mencurahkannya Ke Atas Permukaan Bumi Tuhan Itulah Namanya Dia Yang Menimpa Kebinasaan Atas Yang Kuat Sehingga Kebinasaan Yang Datang Atas Tempat Yang Berkubu Mereka Benci Kepada Yang Memberi Teguran Di Pintu Gerbang Dan Mereka Keji Kepada Yang Berkata Dengan Mutulus Ikhlas Sebab Itu Karena Kamu Menginjak Orang Yang Lemah Dan Mengambil Pajak Gandum Padanya Sekalipun Kamu Telah Mendirikan Rumah-rumah Dari Batu Pahat Kamu Tidak Akan Mendiam Minya Sekalipun Kamu Telah Membuat Kebun Anggur Yang Indah Kamu Tidak Akan Minum Anggurnya Sebab Aku Tahu Bahwa Perbuatanmu Yang Jahat Banyak Dan Dosam Berjumlah Besar Bagi Kamu Yang Menjadikan Orang Benar Terjepit Yang Menerima Uang Suap Dan Meng Sampingkan Perang Miskin Di Pintu Gerbang Sebab Itu Orang Yang Berakal Budi Akan Berdiam Diri Pada Waktu Itu Karena Itu Waktu Yang Jahat Carilah Yang Baik Dan Jangan Yang Jahat Supaya Kamu Hidup Dengan Demikian Tuhan Allah Semesta Alam Akan Menyertai Kamu Seperti Yang Kamu Katakan Bencilah Yang Jahat Dan Cintailah Yang Baik Dan Tegakkanlah Keadilan Di Pintu Gerbang Mungkin Tuhan Allah Semesta Alam Akan Meng Nasihani Sisa Sisa Keturunan Yusuf Sesungguhnya Beginilah Firman Tuhan Allah Semesta Alam Tuhanku Di Segala Tanah Lapang Akan Ada Ratapan Dan Di Segala Lorong Orang Akan Berkata Wahai Wahai Petani Dipanggil Untuk Berkabung Dan Orang Orang Yang Pandai Meratap Untuk Mengadakan Ratapan Dan Di Segala Kebun Anggur Akan Ada Ratapan Apabila Aku Berjalan Dari Tengah Tengah Firman Tuhan Selah 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 Mereka Yang Menginginkan Hari Tuhan Apakah Gunanya Hari Tuhan Itu Bagimu Hari Itu Kegelapan Bukan Terang Seperti Seseorang Yang Lari Terhadap Singa Seekor Beruang Mendatangi Dia Dan Ketika Ia Sampai Ke Rumah Bertopang Dengan Tangannya Kedinding Seekor Ular Memaku Dia Bukankah Hari Tuhan Itu Kegelapan Dan Bukan Terang Kelam Kabutan Tidak Berjaya Aku Membenci Aku Menghinakan Perayaan Mu Dan Aku Tidak Senang Kepada Perkumpulan Rayamu Sungguh Apabila Kamu Mempersembahkan Kepadaku Korban Korban Bakaran Dan Korban Sajian Aku Tidak Suka Dan Korban Keselamatan Mu Berupa Ternak Yang Tambun Aku Tidak Mau Pandang Jauhkan Daripada Aku Keramaian Nyanyian Nyanyian Mu Laku Gambus Mu Tidak Mau Aku Dengar Tapi Biarlah Keadilan Bergulung Seperti Air Dan Kebenaran Seperti Sungai Yang Selalu Mengalir Apakah Kamu Mempersembahkan Kepadaku Korban Sembelian Dan Korban Sajian Selama Empat Puluh Tahun Di Padang Gurun Itu Bahi Kawam Israel Kamu Akan Mengangkut Sakut Rajamu Dan Kewan Dewa Bintangmu Patung-patungmu Yang Telah Kamu Buat Bagimu Itu Dan Aku Akan Membawa Kamu Kedalam Pembuangan Pembuangan Jauh Kesebrang Damsyik Firman Tuhan Yang Namanya Allah Semesta Alam Selaka Atas Orang-orang Yang Merasa Aman Di Sion Dan Orang-orang Merasa Teram Di Gunung Samaria Atas Orang-orang Terkemuka Dari Bangsa Yang Utama Orang-orang Yang Kepada Mereka Kaum Israel Biasa Datang Menyebranglah Ke Kalne Dan Lihat-lihatlah Berjalanlah Kesana Hamad Yang Besar Itu Dan Pergilah Ke Gat Orang Filistin Adakah Mereka Yang Lebih Baik Dari Kerajaan Kerajaan Ini Atau Lebih Besarkah Daerah Mereka Dari Daerah Muhaikamum Yang Menganggap Jauh Hari Malapetaka Tetapi Mendekatlah Pemerintahan Kekerasan Yang Berbaring Di Tempat Tidur Dari Gading Dan Duduk Berjuntai Di Ranjang Yang Memakan Anak-anak Domba Dari Kumpulan Kambing Domba Dan Anak-anak Lembu Dari Tengah-tengah Kawanan Bintang Yang Tambun Yang Benanyi Mendengar Bunyi Gabus Dan Seperti Daud Menciptakan Bunyian-bunyian Bagi Dirinya Yang Minum Anggur Dari Bokor Dan Berurap Dengan Minyak Yang Paling Baik Tetapi Tidak Berduka Karena Hancurnya Keturunan Yusuf Sebab Itu Sekarang Mereka Akan Pergi Sebagai Orang Buangan Di Kapala Barisan Dan Berlalulah Keriwahan Pesta Orang-orang Yang Duduk Berjuntai Itu Tuhan Allah Telah Bersumpah Demi Dirinya Demikianlah Firman Tuhan Allah Semesta Alam Aku Ini Keji Kepada Kekongkakan Yaakob Dan Benci Kepada Putrinya Aku Akan Menyertakan Kota Serta Isinya Dan Jika Masih Tinggal Sepuluh Orang Dalam Satu Rumah Mereka Akan Mati Dan Jika Pamannya Pembakar Mayat Itu Yang Datang Mengangkat Dan Mengeluarkan Mayat Itu Dari Rumah Itu Bertanya Kepada Orang Yang Ada Di Bagian Belakang Rumah Adakah Laki Orang Bersama Sama Engkau Jadi Jawab Tidak Ada Ia Akan Berkata Diam Sebab Tidaklah Patut Menyebut Nama Tuhan Sebab Sesungguhnya Tuhan Memberi Perintah Maka Rumah Besar Dirobohkan Menjadi Rontuhan Dan Rumah Kecil Menjadi Ronsokan Berlalilah Kuda Kuda Di Atas Bukit Batu Atau Dibajak Orangkah Laut Dengan Lembu Sungguh Kamu Telah Mengubah Keadilan Menjadi Racun Dan Hasil Kebenaran Menjadi Ipoh Hai Kamu Yang Suka Cita Karena Lodabar Dan Yang Berkata Bukankah Kita Dengan Kekuatan Kita Merabut Karnaim Bagi Kita Sebab Sesungguhnya Aku Akan Membangkit Kan Suatu Bangsa Melawan Kamu Baik Kaum Israel Demikianlah Firman Tuhan Allah Semesta Alam Dan Mereka Akan Mendas Kamu Dari Jalan Yang Menuju Hamad Sampai Ke Sungai Yang Ada Di Arabah Demikianlah Firman Tuhan Jukur Kepada Allah Mana Yang Lebih Dulu Ayam Atau Telur Mungkin Saudara Sudah Mendengar Orang Berdebat Mengenai Pertanyaan Ini Kadangkala Orang Kristen Mengajukan Pertanyaan Seperti Ayam Dan Telur Ini Apa Yang Terpenting Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Siapa Kita Atau Apa Yang Kita Lakukan Sebagian Orang Kristen Akan Mempertahankan Pendapat Mereka Bahwa Yang Paling Penting Adalah Siapa Diri Mereka Yang Kita Perlukan Adalah Iman Siapa Manusia Yang Di Dalam Diri Kita Yang Terpenting Jika Kita Berbuat Dosa Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Meminta Ampun Kepada Tuhan Dan Berusaha Untuk Hidup Lebih Baik Sebagian Lain Akan Mempertahankan Pendapat Mereka Bahwa Yang Paling Penting Adalah Apa Yang Kita Lakukan Allah Akan Disenangkan Bila Kita Membantu Tugas Di Sekolah Minggu Pergi Ke Gereja Atau Pelayanan Kepanti Asuhan Ataupun Panti Jombo Apa Yang Paling Allah Gehendaki Dari Kita Hati Yang Benar Atau Hidup Yang Diubahkan Jawabnya Dua-duanya Amos Menyampaikan Pesan Tuhan Kepada Bangsa Israel Karena Mereka Telah gagal Untuk hidup Sesuai Dengan Yang Al-harapkan Mereka Telah gagal Untuk memiliki Hati yang Benar Gagal Bertindak Dengan Benar Bagaimana Bagaimana Bisa Mendapatkan Hati Yang Benar Di Hadapan Allah Amos Berkata Kepada Bangsa Israel Agar Mereka Mencari Tuhan Dan Jalanilah Hidup Ketika Kita Memiliki Hati Yang Benar Di Hadapan Allah Dan Ada Kerinduan Untuk Menyenangkan Tuhan Maka Kehidupan Kita Akan Berubah Juga Seseorang Yang Mengasihi Allah Dengan Segenap Hati Akan Menyenangkan Tuhan Dengan Perbuatannya Bagaimanakah Tindakan Saudara Apakah Saudara Adalah Orang Yang Tindakannya Menunjukkan Bahwa Saudara Mengasihi Allah Mintalah Tuhan Untuk Menolong Saudara Agar Kehidupan Saudara Dekat Kepadanya Sehingga Saudara Lebih Mengasihinya Melalui Perbuatan Saudara Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Kami Bersyukur Karena Malam Hari Ini Kami Diingatkan Bahwa Yang Kau Kehendaki Adalah Kami Memiliki Kehidupan Yang Diubahkan Kehidupan Yang Selalu Menyenangkan Hati Tuhan Kehidupan Yang Selalu Berusaha Taat Akan Firman Mampukan Kami Agar Kami Tidak Larut Dalam Berbagai Macam Perdebatan Yang Tidak Perlu Tetapi Kami Berfokus Pada Bagaimana Kami Boleh Menaati Firman Tuhan Hidup Seturut Dengan Jalan Ini Ini Kami Anak 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 Rindu Untuk Hidup Seturut Dengan Firman Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Tuhan 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 Terima kasih.